Film ini diangkat dari kisah nyata, rilis tahun 2002 dan diperankan oleh Leonardo DiCaprio. Bercerita tentang seorang remaja yang melakukan kebohongan besar secara berantai. Akankah hidupnya berakhir di penjara? Film ini diawali dengan sebuah acara menyatakan kebenaran. Lalu host bertanya kepada peserta. Film pun dimulai. Film ini mempunyai alur cerita mundur. Dimana di awal terlihat seorang tahanan sedang dikunjungi. Tiba-tiba dia pun meminta tolong dan terjatuh. Namun saat dibawa ke ruang kesehatan, dia malah mencoba kabur. Namun usahanya gagal. Diceritakan enam tahun sebelumnya, seorang pengusaha bernama Frank William Abedneil menerima sebuah penghargaan. Dan dia memiliki seorang istri yang cantik. Seorang putra yang bernama Frank Junior. Awalnya kehidupan keluarga mereka sangat bahagia. Sang ayah dan ibu sangat romantis. Suatu hari, sang ayah mengajak Frank Junior untuk meminjam uang ke bank. Namun permohonan ayahnya ditolak. Dan mobil pun disita. Bahkan rupanya mereka juga harus ditinggalkan. Saat di rumah baru, sang ayah pulang dan mencari ibunya. Frank berkata ibunya lagi mencari pekerjaan. Sang ayah tahu hari ini ulang tahun Frank. Lalu memberikannya buku tabungan. Dan berkata, jangan beritahu ibumu. Bahkan ada 50 lembar cap kosong. Hari itu, Frank diantar ibunya ke sekolah baru. Karena terbiasa menggunakan setelan jas, dia pun diejek temannya sendiri. Seperti guru pengganti. Kemudian idenya pun muncul. Dia lalu berpura-pura menjadi guru pengganti dan menghukum yang mengejeknya sampai guru yang asli pun datang. Akhirnya orang tua Frank pun dipanggil ke sekolah. Akan tetapi sang ayah bukannya marah, malah mereka tertawa. Suatu hari Frank pulang sekolah. Dia pun mendapati sang ibu dengan pria lain. Frank merasa frustasi. Tapi dia tetap memaafkan sang ibu. Di hari berikutnya, saat pulang sekolah, Frank melihat mobil dan jaket pria lain. Dia pun marah. Ternyata sang ayah berada di rumah dan akan bercerai dengan ibunya. Frank pun disuruh memilih ikut ayah atau ibunya. Karena tidak terima dengan perceraian kedua orang tuanya, Frank pun kabur lalu memesan tiket menggunakan cek kosong. Tetapi pihak kereta api mengetahuinya, sehingga dia pun diusir. Saat malam hari, Frank pun merubah tahun lahirnya dan nama keluarganya. Kemudian Frank pun mencoba menipu Beng. Sayangnya rencananya gagal. Ketika berjalan keluar, Frank melihat rombongan pilot dan pramugari yang banyak dikagumi orang. Lalu Frank menulis surat pada ayahnya bahwa dia diterima menjadi pilot. Frank pun menyamar dari majalah sekolah. Dia banyak bertanya kepada pimpinan bandara. Bahkan pimpinan bandara itu memberikannya kartu lesensi. Frank pun menelpon kantor dan berpura-pura menjadi kopilot. Dia mengatakan dia kehilangan seragam saat di hotel, sehingga disuruh untuk mengambil seragam ke pemasok seragam. Akhirnya Frank pun memakai seragam pilot dan mencoba menginap di hotel berbintang. Saat akan membayar menggunakan cek, eksepsionis pun mengatakan bahwa dia juga dapat mencairkan cek gaji pilot. Malam hari, cek pun mengirimkan surat ke ayahnya dan mencoba membuat cek gaji pilot menggunakan logo pesawat mainan. Pagi hari, Frank pun mencairkan gaji dengan cek palsu. Saat pegawai bank akan mengecek, dia pun langsung menggodanya untuk mengalihkan. Akhirnya, Frank pun membuat banyak cek palsu. Saat ke bandara, karena berpakaian pilot, Frank pun ditanya apakah dia pemegang tiket gratis. Ide Frank pun muncul, lalu dia mengatakan iya. Kemudian, ia pun terbang dengan penerbangan gratis. Frank pun kembali menulis surat kepada ayahnya. Dia mengatakan gajinya sekarang sangat besar dan dia ingin membawa ayah dan ibunya terbang. Seperti biasa, Frank akan menggoda pegawai bank untuk mendapatkan informasi. Bahkan, dia pun ikut lelang mesin pembuat cek. Di tempat lain, agen FBI mulai menganalisis kasus pemasuan cek ini. Akhirnya, Frank pun bertemu dengan ayahnya. Dia pun memberikan sebuah hadiah mobil dan menyuruh agar ayahnya menjemput sang ibu. Namun, ayahnya menolak. Walau merasa sedih, ayahnya mencoba untuk tegar. Lalu berkata, itu tidak akan mungkin. Suatu hari, agen FBI menerima laporan bahwa ada cek yang melakukan dan pelayan hotel berkata, bahwa orangnya masih di dalam hotel. Kita pergi dengan kamu, Carl. Jangan mencoba untuk langsung menangkapnya. Saat masuk, kondisi kamar sudah kotor. Dan Frank pun keluar dengan santai dari kamar mandi. Frank berkata, pelakunya sudah kami tangkap. Dan dia menyamar jadi dinas rahasia bernama agen Barry Allen. Saat Tuan Carl meminta kartu identitas Frank, Frank pun memberikan dompetnya. Lalu dia permisi. Saat tidak keluar, agen Carl memanggil untuk mengembalikan dompetnya. Tapi Frank berkata, dia akan turun sebentar. Akhirnya, agen Carl membuka dompet itu. Dan dia sadar sudah tertipu. Lalu pergi ke arah jendela melihat Frank sedang berlari. Pagi hari, agen Carl minum kopi sambil melacak keberadaan Frank. Sang pelayan melihat dan berkata, bahwa Barry Allen adalah nama lain agen rahasia dalam sebuah komik. Agen Carl akhirnya sadar bahwa target mereka sebenarnya masih anak-anak, sehingga sulit untuk terlacak. Agen Carl mendatangi alamat yang diberikan Frank dan ternyata itu adalah alamat ibu Frank. Lalu Carl meminta foto anaknya untuk memastikan bahwa anak itulah yang mereka cari. Saat ibunya tahu, Frank terlibat penipuan cek, dia tidak membayar. Namun terdiam mendengar jumlah tagihannya. Satu hari, teman Frank terjatuh. Frank pun pergi ke rumah sakit dan mendapati seorang perawat sedang menangis. Frank memuji sang perawat hingga dia kembali bersemangat. Lalu Frank berkata bahwa dia adalah seorang dokter dan bertanya apakah ada lewongan. Frank pun membuat ijasa palsu dan melamar ke rumah sakit itu. Dikat cerita, karena dia seorang dokter, maka harus memilih enam dokter praktek. Malam hari, Frank pun kembali menonton tentang operasi. Suatu hari, ada yang kecelakaan dan Frank tidak tahan melihat darah. Akhirnya, dia perintahkan dokter praktek untuk menangani. Di tempat lain, agen Carl bertanya kepada ayahnya di mana Frank berada. Tapi ayahnya tidak mau memberitahu. Agen Carl melihat surat-surat yang dikirim Frank. Agen Carl pun lalu melacak tempat tinggal Frank. Dan ternyata, saat mereka tiba, rumah itu sudah kosong. Hanya ada ijasa palsu di sana. Kali ini, Frank benar-benar jatuh cinta dengan Brenda, sang perawat, dan mencoba melamarnya di depan orang tua Brenda. Frank juga berkata bahwa dia seorang pengacara. Frank pun menjadi asisten orang tua Brenda. Frank sangat terharu melihat keharmonisan keluarga Brenda. Frank pun menemui sang ayah dan memberikan undangan pernikahannya. Frank lalu berkata ingin berubah. Namun sang ayah tak ingin Frank berubah dan berkata, tidak ada yang akan bisa merangkapnya. Frank pun menghubungi Agen Carl dan meminta untuk berhenti mencarinya. Namun Carl mengatakan ini sudah tugasnya. Carl mendapat info bahwa Frank akan mengadakan pertunangan dan langsung ke sana. Frank pun tahu kehadiran Tuan Carl lalu mengajak Brenda untuk kabur. Namun Brenda tidak mau untuk ikut. Frank berkata dia akan menunggunya besok di bandara. Saat Agen Carl masuk, Frank sudah kabur. Keesokan harinya, Brenda tiba di bandara. Saat Frank akan mengampiri, Frank sadar bahwa banyak yang mintainya sehingga dia pun langsung pergi. karena bandara sudah diblokir oleh polisi, Frank pun menyamar menjadi seorang pilot dan berhasil mengelabui Carl. Tujuh bulan kemudian, Carl mendapat info tentang keberadaan Frank. Akhirnya, Carl berhasil menemui Frank. Namun, Frank tidak kabur. Carl berkata bahwa polisi akan membunuhnya. Tapi, kalau dia menyerahkan diri, Carl dapat menjamin hidupnya. Frank pun akhirnya menyerahkan diri dan berhasil dibawa pulang oleh Carl. Saat di hotel, Frank berkata ingin menelpon ayahnya. Bahkan di pesawat, dia juga kembali mengingatkan Carl untuk menghubungi ayahnya. Akhirnya, dengan berat hati, Carl berkata bahwa ayahnya sudah meninggal. Mendengar hal itu, Frank sangat sedih dan berlari ke toilet lalu kabur dari bawah pesawat. Frank pun berlari menuju ke rumah sang ibu dan menemui seorang gadis kecil yang ternyata adalah anak ibunya. Karena merasa kecewa, akhirnya Frank pun menyerahkan diri. Selama di penjara, karena kepintarannya, Carl selalu berkunjung untuk meminta bantuan Frank. Sampai suatu hari, Frank pun ditawari untuk bergabung menjadi anggota FBI. Saat sudah menjadi anggota FBI, Frank kembali ingin mencoba kabur, tapi Carl mengingatkannya. esokan harinya, Frank masih tidak masuk kantor, tapi kemudian dia tiba-tiba muncul di kantor dan kembali bekerja seperti biasa. Saat film ini dirilis, Frank telah menikah selama 26 tahun. Dia memiliki tiga orang anak dan hidup dengan damai di daerah Midwest. Sejak pembebasannya dari penjara, Frank telah banyak membantu FBI menangkap beberapa pemalsu cek paling terkenal. Frank juga banyak mendesain cek aman untuk bank dan perusahaan. Frank pun memperoleh jutaan dolar per tahunnya. Frank dan Carl masih tetap bersahabat hingga film ini dirilis. terima kasih. Terima kasih.